Anda masih bersama dengan berita daerah siang. Untuk gencarkan kegiatan gebiar vaksinasi imunisasi dasar lengkap, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan menyasar pada empat kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pekalongan Timur yang bertempat di TK Batik PPIP Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan saat ini tengah mengencarkan kegiatan gebiar vaksinasi imunisasi dasar lengkap di empat kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Pekalongan Timur yang bertempat di TK Batik PPIP Pekalongan, Jumat 17 November. Selain memberikan imunisasi dengan gratis, gebiar vaksin ditujukan mensosialisasikan kepada orang tua akan pentingnya memberikan hak kesehatan bagi anaknya. Gebiar vaksinasi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, didampingi Ketua 1 TPPKK Kota Pekalongan, Istiqoma, sekaligus memberikan simbolis vaksinasi polio kepada salah satu sasaran imunisasi. Salahudin juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah hadir dan rajin datang ke posyandu maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas ataupun Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan balita atau badutanya. Bahwa bisa dengan upaya yang lain, yaitu dengan memperbanyak sotakoh yang bersujung ulil, memperbanyak selamatan, rakyatan, lupa sarapan, di waktu pagi untuk saudara, untuk tetangga, dan sebagainya. Itu yang akan lebih menjaga semua hal yang tidak baik yang dimungkinkan menipat keluarga kita. Karena kan satu vaksin itu satu jenis penyakit misalnya. Kalau selamatan kan, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Baik penyakit dan kemungkinan keselakaan dan sebagainya. Juga bisa berupa limpahan rezeki yang berlimpahan gitu ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Selamat Budianto melalui Sekretaris Junaidi Wibawa dalam kegiatan mengatakan proses vaksinasi tidak hanya sekedar memberikan perlindungan kepada yang divaksin, tetapi juga pada intinya menimbulkan kekebalan secara serentak atau herd immunity. Sehingga pada saat fokus yang bisa menimbulkan penularan infeksi sudah tidak ada, maka penularan kepada orang lain juga tidak ada. Oleh sebab itu, semua masyarakat dapat terlindungi dari penyakit. Jika kita melihat target yang sudah kita capai, yang sudah kita capai, kemudian yang sudah kita capai ternyata memang agak ada di luar. Di luar yang seharusnya, sehingga kita berpikir bagaimana sih cara untuk meningkatkan kembali capaian-capaian yang salah satu anak-anak ini, dengan biar vaksin yang kita laksanakan. Masing-masing kecamatan kita menargetkan ada 60 pasien anak yang hadir pada hari ini, dan ini semoga menjadikan mobilitas kepada anak-anak yang lain untuk lebih rajin lagi untuk bisa melakukan vaksin. Ada pun jenis imunisasi dasar yang diberikan dalam kegiatan tersebut diantaranya BCG, DPT-1 hingga 3, hepatitis, polio, dan campak. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!